Intro Usai pencoblosan Cawali Kota Blitar nomor urut 2 Santoso menemukan APK lawan masih menempel di depan TPS. Santoso kecewa dan menuding Bawaslu tidak profesional dalam bekerja. Sementara itu Bawaslu berawasan bahwa pihaknya telah membersihkan seluruh APK dengan berbagai pihak. Bergambarkan Cawali nomor urut 1 Henry Pradipta Anwar yang tertempel di tiang listrik tak jauh dari TPS 06 Kelurahan Kauman Kota Blitar. APK tersebut ditemukan Santoso Cawali nomor urut nomor 2 saat dirinya usai menyalurkan hak pilihnya. Usai diprotes petugas langsung menghapus dan menghilangkan gambar tersebut. Santoso mengaguh kecewa dan menudik Bawaslu tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Kita sudah tahu pada saatnya Masa Tenang itu pembersihan seluruh atribut. Tapi faktanya sekarang pada saat pelaksanaan masih ada satu gambar dari salah satu paslot yang ditempelkan di tiang listrik. Dan itu tempatnya sangat kecolok. Kalau tidak tahu tidak mungkin ini. Makanya Bawas itu tidak profesional kalau itu caranya. Apa tidak dilihat, malam tidak di cek. Maksudnya kan malam sebelum pelaksanaan di cek. Karena kita sudah Masa Tenang, seharusnya pembersihan. Ini tempat cesang penyolok kan? Iya. Itu tiang listrik. Apalagi di dekat tempat pencah belosan. Ini tidak benar ini. Jadi kerjanya Bawas ini perlu dievaluasi. Sementara itu Ketua Bawaslu Kota Britar Bambang Arintoko yang dikonfirmasi mengaku pihaknya telah membersihkan seluruh APK dengan berbagai pihak. Namun ia tidak menampi jika ada satu dua yang mendapat perhatian karena bentuknya samar-samar. Kalau seperti itu kami juga akan menjawab itu. Artinya akan menjawab tantangan itu. Karena memang di sini peserang saja. Kami juga sebetulnya juga sudah bekerja semaksimal mungkin. Tapi kan ya itu kasih pikir juga manusia ketika ada yang kesingsa, ada yang ketinggalan, dan seterusnya. Dalam biluali Kota Britar ini, Bawaslu telah membersihkan sekitar 6.000 lebih APK di masa tenang selama 3 hari. Namun masih terdapat sejumlah APK yang lepas dari pantauan petugas. Sementara Kota Britar memiliki dua calon petahana, Santoso Cucuk, serta Henry Pradipta Yassin. Khoirul Abadi, Surabaya TV Terima kasih telah menonton!